Pintu utama kediaman Theo Magdal Commander Chris datang dengan membawa pasukan Imperial Guard dan juga Pan Pan tampaknya memutuskan untuk melaporkan posisi take Imperial Guard tanpa sepertujuan Gremio dan Cleo Pan hanya berkata bahwa dia tidak bisa kehilangan kepercayaan General Theo Magdal Dan dia meminta Cleo dan Gremio untuk memahaminya Commander Chris ingin menyeret Ted Keistana Tetapi Cleo, Gremio dan Tyr menolak permintaan tersebut Sebelum terjadi perkelahi hana Ted datang dan lalu memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Commander Chris Diam-diam Ted berpisik kepada Tyr bahwa mereka masih berpikir Ted memiliki Soul Eater Dan dia akan mengulur waktu agar Tyr Magdal bisa melarikan diri Saat Chris sibuk dengan Ted Perlahan-lahan Tyr, Gremio dan Cleo menyelinap keluar rumah melalui pintu belakang Tyr, Gremio dan Cleo kemudian bersembunyi di penginapan milik Marie Mari bersedia menjemunyikan mereka untuk sementara Di penginapan tanpa sengaja Tyr berterbukan dengan salah seorang tentara kerajaan yang mengeluh Karena harus bertugas mencari Tyr Magdal Tantara kerajaan mencurigai Tyr sebagai buronan yang harus ditangkap Saat perdebatan terjadi, tiba-tiba seorang pria dengan badan dan bajah Seperti beruang bernama Victor datang dan berkata Apakah seorang buronan masih akan tetap nongkrong disini? Mereka tidak akan sebodoh itu Victor lalu mengatakan bahwa Tepaskanlah saja mereka Biar dia yang akan menghukum Tyr dan kawan-kawannya Karena berani menabrak seorang tentara kerajaan Victor kemudian membawa Tyr dan teman-temannya keluar penginapan Gremio kemudian berterima kasih kepada Victor Victor mengatakan bahwa ia hanya mencari alasan Agar bisa kabur dari penginapan dan tidak perlu membayar makan Gremio dan Cleo terkejut mendengar hal ini Dan Victor gantian berterima kasih kepada Tyr, Gremio, dan Cleo Setelah itu Victor pergi meninggalkan mereka Tyr, Gremio, dan Cleo tidak dapat meninggalkan kota Karena gerbang kota dijaga dengan ketat Bingung mencari jalan keluar Akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Victor kembali Victor mengatakan bahwa ia tahu bahwa Tyr ini adalah seorang buronan Yang juga merupakan anak dari pahlawan Theo McDow Victor mengatakan bahwa sekarang Tyr sudah menjadi seorang pemberontak Dengar ini Gremio protes dan berkata bahwa mereka bukan pemberontak Tetapi Victor sama sekali tidak peduli Victor berkata bahwa dia bisa membantu mereka keluar dari Greg Minster Dengan syarat mereka harus menemui seorang kenalan Victor saat mereka berhasil keluar Tyr pun akhirnya setuju dengan syarat yang diberikan oleh Victor Victor lalu membawa Tyr, Cleo, dan Gremio ke gerbang kota Dengan sedikit uang sogokan Victor lalu meyakinkan sang penjaga gerbang untuk meninggalkan posisinya sebentar Victor lalu mengatakan betapa menyedikhannya korupsi di ibu kota saat ini Gremio lalu bertanya bagaimana bisa Victor menyogok penjaga gerbang Karena untuk bayar makan saja dia tidak bisa Victor lalu mengatakan bahwa dia tidak menggunakan uangnya untuk menyogok penjaga Mendengar hal tersebut Sadalah Gremio bahwa dompetnya telah dicopet oleh Victor Victor kemudian meminta Tyr untuk memenuhi janjinya Untuk menemui seseorang di Lennon Camp Tyr pun setuju dan sepakat untuk pergi bersama-sama ke Lennon Camp Sampainya di Lennon Camp Victor berkata bahwa dia akan menyiapkan segalanya Dan meminta Tyr, Cleo, dan Gremio untuk menunggunya di penginapan Sampai tengah malam Victor belum juga datang Tetapi Cleo tetap menyarankan Tyr dan Gremio Untuk tetap menunggu Tiba-tiba di pintu penginapan terdengar keramaian Pasukan kerajaan datang setelah mendengar bahwa ada buronan Yang menginap di tempat tersebut Pasukan tersebut memutuskan Untuk menggeledah tiap-tiap kamar Untuk mencari pemberontak Dan mengacukan protes dari pemilik penginapan Gremio mulai panik Dan dia menuduh Victor mihanati mereka Gremio, Cleo, dan Tyr kebingungan Mencari tempat bersembunyi Sampai tiba-tiba Tiba-tiba Ia membawa Tyr Gremio, dan Cleo Ke dalam suatu ruangan meeting Yang ada di tempat rahasia tersebut Di dalam ruangan meeting tersebut Victor dan beberapa orang lain telah menunggu mereka Odisha adalah orang yang Victor ingin Tyr untuk temui Cleo dan Gremio sadar bahwa sekarang mereka berhadapan dengan para tentara pemberontak Odisha menolak disebut sebagai tentara pemberontak Dan mengatakan bahwa mereka adalah tentara pembebas Atau Liberation Army Setelah itu, Odisha memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin Dari Liberation Army Victor tampaknya ingin merekrut Tyr ke dalam Liberation Army Dia merasa anak dari seorang Great General Theo McDow Pasti akan menjadi aset yang berharga bagi Liberation Army Untuk sementara, Tyr diminta untuk pikir-pikir terlebih dahulu Setelah itu, diperkenalkan juga anggota Liberation Army lainnya Yaitu Lightning Flake, Humphrey the Swordman, dan Sanchez Atir, Cleo, dan Gremio akan kembali Mereka berpapasan dengan messenger dari bandit di Gunung Seifu Messenger itu melaporkan ke Odisha Silverberg Bahwa Farkas dan Sidonia telah ditangkap oleh Imperial Guard Mereka juga melaporkan bahwa Gubernur Grady mengikat mereka Dan akan membiarkan mereka mati kelaparan Cleo sangat marah mendengar hal ini Karena mereka dihukum tanpa persidangan Tyr McDow kemudian juga mengakui bahwa Mereka lah yang menangkap Farkas dan Sidonia Victor meminta Tyr bertanggung jawab penyelamatkan mereka Dia juga setuju untuk membantu Tyr Dalam melakukan tanggung jawabnya Tyr, Cleo, Gremio, dan Victor Mereka semua setuju dan sepakat untuk menyelamatkan Victor dan Sidonia Dan berangkat bersama-sama ke Rockland Di Rockland, Victor membakar bagian timur kantor Gubernur Untuk mengalihkan penjagaan di pintu utama Dalam kepanikan, Victor, Tyr, Cleo, dan Gremio mampu menyelinap masuk Kedalam kantor Gubernur Dan mereka mampu membebaskan Farkas dan Sidonia Tak akan melarikan diri Mereka bertemu dengan Grady Farkas dan Sidonia menakut-nakuti Grady Dan dia lari terbirit-birit sambil mengancam akan memberitahukan tindakan Tyr Ke Commander Kreis Farkas dan Sidonia lalu berterima kasih kepada Tyr dan Lady Odessa Farkas berjanji bahwa dirinya dan Sidonia akan membantu Liberation Army Jika Lady Odessa membutuhkan bantuan dari dirinya Oke guys, tampaknya sampai disini dulu Rekap ceritanya Tyr tampaknya condong untuk membantu Liberation Army Dia membatalkan penangkapan Farkas dan Sidonia Dan dalam lariannya ini Tyr mempelajari banyak hal Tentang kejahatan Dan kekeliruan dari Pemerintah Dari kerajaan Dimana dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Betapa korupnya negara saat ini Oke guys, bagaimana kelanjutan dari Tyr McDowell Dan teman-temannya Kita lihat di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga komen Thank you for watching And have a nice day